Tak banyak yang tahu, inilah sosok pencipta rasa Indomie. Tapi sebelum kita melihatnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Halo teman-teman sekalian, apakah kalian sangat menyukai Indomie? Belum lama ini, Indomie ditetapkan sebagai olahan mie instan atau ramen oleh media internasional LATIME. Produk mie instan asli Indonesia ini bahkan berhasil mengalahkan mie instan asal Jepang dan Korea. Namun, dibalik cerita kesuksesan Indomie tidak banyak yang mengetahui sosok pencipta kelezatan makanan andalan anak kos yang satu ini. Sosok pencipta rasa tersebut adalah Nunuk Nuraini. Nunuk Nuraini merupakan insinyur lulusan Universitas Pajajaran yang berhasil menciptakan 62 rasa Indomie. Mulai dari rasa original ayam bawang hingga Indomie premium real meat yang mulai diburu oleh masyarakat Indonesia. Nunuk sendiri sudah bekerja sebagai flavor development manager Indofood selama kurang lebih 26 tahun. Wanita berwajah ramah dan keibuan ini juga selalu memprioritaskan bahan alami dalam setiap racikannya. Nunuk menggunakan banyak sekali bahan-bahan alami dengan campuran MSG yang sudah dihitung korsinya. Tak hanya itu, sebelum bumbu dimasukkan ke dalam kemasan, ia selalu membuat tes teru untuk dites menggunakan teknologi tinggi. Sehingga bisa langsung diketahui apakah bumbu tersebut memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dapat dikonsumsi bagi kita. Nunuk juga dibantu oleh tim khusus yang selalu membantunya dalam mengulik cita rasa Nusantara. Berkat tangan dingin Nunuk, kini Indomie telah diakui kelezatannya oleh para pencinta kuliner di dunia. Bahkan beberapa selebriti asing sangat menyukai olahan mie instan asli Indonesia ini. Bagaimana, apakah kalian tertarik dengan video yang satu ini? Tuliskan kesan dan pesan kalian terhadap video ini pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!